Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 17, Ayat 8-16 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu, mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Joshua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya, Tuhanlah Panji-Panjiku. Ia berkata, Tangan di atas Panji-Panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikianlah Sabda Tuhan.